kabar terbaru tentang liunjuan nasibnya bagaimana ya saat ini buat anak era-era 90an ya pastinya tau bagaimana dengan sosok liunjuan ya seorang pemeran tokoh mesin dalam serial tutur dinular tidak bisa dipungkiri film-film jaman dulu itu jauh lebih menarik dibandingkan untuk film-film saat ini film jaman dahulu itu menjadi favorit terbaik untuk kalangan muda ataupun kalangan orang-orang sepuh ya anak-anak pada era 90 pastinya pada ingat dengan seseorang yang bernama mesin yang berdapat dalam cerita tutur dinular film tutur dinular atau sinetron tutur dinular ini mendatangkan seorang aktris dari tiongkok aktris ini melegenda hingga saat ini walaupun sosoknya tidak bisa diketemukan dan sosok ini bernama liunjuan liunjuan benar-benar menghidupkan untuk sebuah film tutur dinular pada tahun 1997 sosok liunjuan yang identik dengan peran mesin khususnya untuk masyarakat Indonesia pada awalnya orang-orang Indonesia tidak ada yang mengenali sosok liunjuan akan tetapi setelah beberapa episode dari tutur dinular ditayangkan dan dengan menghadirkan sosok liunjuan untuk orang-orang Indonesia ini langsung kepincut dengan wajah liunjuan liunjuan merupakan asli orang tiongkok untuk orang Indonesia ini tidak begitu mengenal dengan nama liunjuan orang-orang Indonesia lebih mengenalnya dengan tokoh mesin liunjuan untuk di Indonesia terkenal lewat perannya sebagai mesin akan tetapi di negaranya sana yaitu di Tiongkok sosok liunjuan ini telah bermain dalam film yang berbeda-beda liunjuan bermain dalam film dengan genre yang berbeda-beda pula sosok liunjuan pernah memainkan seorang yang romantis pernah juga bermain dalam film yang berlatar belakang tentang peperangan kemudian sebagai jago kungfu dan ia juga pernah bermain di film Kerasakti untuk versi 90an berperan cukup penting dalam film Kerasakti mungkin yang kita bayangkan seorang tokoh liunjuan ini di cerita tutur dinular itu sebagai seorang yang muda belia tetapi ternyata usianya saat itu adalah 39 tahun sungguh sangat awet muda untuk seorang liunjuan parasnya yang sangat cantik awet muda pula dan untuk saat itu seorang liunjuan ini sangat laris sebagai bintang film dan memang karena sosok liunjuan ini begitu piyawai dalam bermain acting itulah sebabnya untuk tokoh liunjuan ini bisa bermain film dalam jenis apa saja ada yang mengatakan liunjuan ini merupakan seorang murid dari Central Academy of Drama lulus dari sana liunjuan kemudian bergabung dengan Chinese Peking Opera Theater untuk beradu acting dan tak disangka seorang sutradara tertarik dan kemudian memberi kesempatan kepada liunjuan untuk bermain dalam film layar lebar pada tahun 2000 nama liunjuan ini mulai memudar dari kancah dunia hiburan karena memang usianya juga sudah tidak muda lagi untuk sosok liunjuan pada era 2000an namun saat itu liunjuan masih sempat untuk membintangi beberapa film dan serial drama televisi seperti Queen Place dan film terakhir yang dibintangi oleh liunjuan itu Dogeter pada tahun 2004 hal itu membuktikan bahwasannya seorang liunjuan ini masih tetap eksis di usianya yang sudah tidak muda lagi akan tetapi setelah dua film itu dimainkan oleh liunjuan liunjuan benar-benar menghilang hingga saat ini dikatakan bahwasannya seorang liunjuan ini tengah sibuk dengan urusan yang lain mungkin seperti halnya bisnis pribadi sebab itu para fans dari tanah air khususnya Indonesia ini begitu merindukan sosok liunjuan yang saat ini tidak diketemukan untuk kabarnya ya mungkin untuk sosok liunjuan saat ini memilih untuk tidak mempublikasikan keadaan dirinya mungkin ia mencari ketenangan di sana dan akhir-akhir ini begitu banyak para penggemar yang membanding-bandingkan sosok liunjuan dengan aktris lain seperti halnya dalam foto ini dikatakan bahwasannya foto ini sangat mirip dengan liunjuan akan tetapi tidak mungkin untuk foto ini adalah liunjuan dikarenakan saat ini usia liunjuan sudah tidaklah muda lagi sosok liunjuan sudah berusia 64 tahun untuk tahun 2023 dan untuk sosok dalam foto ini mungkin berkisaran 20 tahun atau juga lebih sekian selamat menikmati